Elon Musk membeli Twitter senilai 44 miliar USD dan mengubahnya menjadi perusahaan swasta. Kenapa? Twitter bukan perusahaan yang menguntungkan secara finansial. Lalu apa motif Elon? Bagaimana Elon akan mengubah Twitter menjadi lebih baik? Banyak pengamat menilai aksi Elon atas Twitter di tahun-tahun mendatang akan mengubah landscape media sosial untuk selamanya. Seperti apakah itu? Yuk kita simak jawabannya di video berikut ini. Kita mulai dengan mengurai rangkaian kejadian yang memicu Elon untuk membeli Twitter. Kemudian mengulik jalan berliku Elon untuk mengunci akuisisi Twitter. Setelah itu kita akan kaji 3 alasan Elon untuk membeli Twitter. Kemudian menukik untuk mengulas bagaimana Elon akan mengubah Twitter. Serta dampaknya terhadap Tesla dan SpaceX. Kita juga akan membahas keuntungan Twitter menjadi perusahaan swasta. Dan terakhir bagaimana Twitter masa depan akan mentransformasi teknologi dan struktur bisnis media sosial ke depannya. Selama bertahun-tahun Elon merupakan salah satu pengguna Twitter yang paling terkenal dengan basis pengikut yang sekarang lebih dari 80 juta. Dia adalah pengguna Twitter yang sering memposting pesan dan pengumuman kontroversial dan juga telah lama mengkritik perusahaan media sosial. Kita semua tahu ya bagaimana Elon menggunakan Twitter untuk mempengaruhi harga kriptokaransi favoritnya Bitcoin dan Dogecoin. Saya sudah bahas ini dalam video saya sebelumnya. Pada musim panas 2018, Musk memposting tweet di mana dia mengklaim bahwa dia memiliki dana yang cukup untuk menjadikan Tesla sebagai perusahaan private atau swasta tanpa memberikan bukti apa-apa. Dalam waktu singkat, tweet itu menyebabkan lonjakan harga saham Tesla tentu saja. Nah, Security and Exchange Commission atau SEC di Amerika Serikat menilai pernyataan Elon di Twitter tersebut sebagai salah dan menyesatkan. Akibatnya, Elon harus membayar denda 20 juta USD karena dinilai telah melakukan penipuan. Selain untuk bisnis, Musk juga menggunakan Twitter untuk memancing berbagai kontroversi. Pada bulan Februari lalu, ia mendapat kecaman atas tweet yang membandingkan pemimpin Kanada Justin Trudeau dengan Adolf Hitler. Dan nggak lama setelah itu, di bulan Maret kemarin, ia menatang Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk berkelahi dengan nasib Ukraina sebagai taruhannya. Lalu, secara tiba-tiba dan tidak terduga, pada 14 Maret 2022, miliarder kelahiran Afrika Selatan itu mengakuisisi 73,5 juta saham Twitter atau 9,2 persen dengan nilai investasi hampir 2,9 miliar USD. Akuisisi itu menjadikan Elon sebagai pemegang saham terbesar Twitter. Sebagai perbandingan, saham pendiri dan mantan CEO Twitter Jack Dorsey di Twitter hanya sekitar 2 persen saja. Nah, sebagai orang terkaya di dunia dengan total aset bersih 273 miliar USD, kecil peluangnya bagi Elon Musk untuk membeli saham perusahaan, murni untuk tujuan investasi. Para analis menduga bahwa Elon ingin terlibat dalam manajemen perusahaan. Tidak lama setelah itu, tepatnya tanggal 5 April 2022, Parag Agrawal CEO Twitter mengumumkan melalui Twitter bahwa Musk akan bergabung menjadi bagian dari Dewan Direksi Twitter. Menanggapi pengumuman tersebut, Elon Musk menjawab, menantikan untuk bekerja bersama Parag dan Dewan Twitter untuk membuat peningkatan signifikan pada Twitter dalam beberapa bulan mendatang. Masa jabatan Elon Musk sebagai Dewan akan berlangsung hingga 2024. Investor merespon dengan cepat. Sehari setelahnya, saham Twitter diperdagangkan sekitar 49 USD, naik sekitar 26% dan terus menanjak naik selama beberapa hari. Lalu kemudian secara mengujudkan, pada hari di mana seharusnya Elon memulai perannya sebagai anggota Dewan Direksi Twitter, muncul berita bahwa Elon telah memutuskan untuk tidak jadi bergabung sebagai Dewan Direksi. Saham Twitter langsung turun sebanyak 8% di pagi itu. Apa yang membuat Elon berubah pikiran sehingga memutuskan untuk tidak bergabung dengan Dewan? Mari kita kembali 10 hari sebelum pengumuman bahwa Elon akan bergabung dengan Dewan Twitter. Pada 25 Maret 2022, Elon melakukan polling dalam tweetnya. Kebebasan berbicara sangat penting agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik. Apakah Anda yakin Twitter secara ketat mematuhi prinsip ini? Lebih dari 2 juta orang memberikan suara dalam polling tersebut dan lebih dari 70%-nya mengatakan tidak. Elon Musk melanjutkan keesokan harinya. Mengingat bahwa Twitter secara de facto berfungsi sebagai alun-alun kota untuk publik, maka gagal mematuhi prinsip-prinsip kebebasan berbicara secara fundamental telah merusak demokrasi. Apa yang harus dilakukan? Elon Musk melanjutkan, Apakah diperlukan platform baru? Salah satu follower Elon merespon, Beli aja Twitter. Dewan direksi Twitter saat ini memiliki 11 anggota dengan Elon menjadi anggota dewan ke-12. Tidaknya sampai Jack Dorsey keluar dari keanggotaan dewan di bulan Mei ini. Dengan hanya memegang 9% suara pemegang saham, Elon akan membutuhkan banyak dukungan dari anggota dewan dan pemegang saham lainnya untuk mendapatkan persetujuan atas proposalnya untuk masa depan Twitter. Elon harus memiliki prosentase saham yang jauh lebih besar jika ia ingin memiliki kontrol yang lebih. Sayangnya, Twitter membuat aturan bahwa saham Elon di Twitter tidak boleh melebih 14,9% selama masa jabatannya sebagai dewan direksi. Mungkin itulah yang menjadi dasar Elon memutuskan untuk tidak jadi bagian dari dewan. Dia ingin memiliki kontrol yang lebih atas Twitter. Dan untuk itu, kenapa nggak sekalian aja Elon membeli Twitter dan mengubahnya menjadi perusahaan swasta yang mana dia akan memiliki 100% kendali penuh atasnya. Yap, itulah yang kemudian Elon lakukan. Dia mengajukan penawaran untuk membeli semua saham Twitter dengan harga 54,2 USD per sahamnya. Artinya, nilai akuisisi Twitter itu mencapai 44 miliar USD. Awalnya, dewan direksi Twitter menolak. Bahkan mereka menerapkan kebijakan poison pill atau pill lacun yang mengizinkan semua pemegang saham untuk membeli saham baru dengan harga diskon sehingga akan mendilusi nilai saham dari Elon atau siapapun yang berniat mengakuisisi secara paksa. Alasannya, sebagian menilai harga saham yang diajukan Elon itu terlalu rendah dibandingkan dengan potensi masa depan dari Twitter. Sementara, sebagian lagi karena nggak yakin bagaimana Elon akan mendanai biaya akuisisi yang besar itu. Namun kemudian, dewan Twitter pada akhirnya menyetujui penjualan tersebut dengan suara bulat. Walaupun kesepakatan itu masih perlu dapat persetujuan dari para pemegang saham dan tunduk pada tinjauan peraturan. CEO Twitter, Parag Agrawal, mengatakan dia mengharapkan kesepakatan akan tuntas dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Twitter telah menjadi perusahaan publik sejak 2013 dan sejak itu hanya menghasilkan keuntungan 2 kali saja, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Basis pengguna Twitter itu lebih dari 200 juta. Jauh lebih kecil dari pesaingnya seperti TikTok dan Facebook. Selain itu, pertumbuhan pendapatannya pun kurang bagus dibandingkan dengan Google dan Facebook. Jadi, kenapa Elon Musk memutuskan untuk membeli Twitter? Dalam penelusuran saya atas berita-berita terkait akuisisi Twitter oleh Elon, saya menyimpulkan setidaknya ada 3 alasan utama. Pertama, Elon ingin menjaga freedom of speech, kebebasan berbicara. Meskipun dia belum mengatakan secara spesifik apa yang ia ingin ubah, dia mengkritik kebijakan Twitter yang menghambat kebebasan berbicara dan terlibat dalam penyansoran. Dalam beberapa minggu terakhir, Elon mengindikasikan akan melonggarkan kebijakan moderasi konten Twitter dan akan secara serius mendidak pengguna yang tidak bertanggung jawab, yang mereka melanggar pedoman layanan. Kedua, Elon berpandangan bahwa perubahan yang perlu dilakukan pada Twitter hanya dapat dilakukan jika Twitter menjadi perusahaan private atau swasta. Hal ini senada dengan sentimen Jack Dorsey, sang pendiri dan mantan CEO Twitter yang dalam salah satu tweetnya mengatakan bahwa Twitter telah dimiliki oleh Wall Street dan model iklannya. Dorsey mengatakan bahwa mengubah Twitter menjadi perusahaan swasta adalah langkah pertama yang benar. Selain memiliki kebebasan untuk melakukan langkah strategis yang diperlukan, ada banyak manfaat menjadi perusahaan swasta. Saya akan paparkan lebih jauh tentang hal ini di bagian akhir dari video. Ketiga, Elon membela Jack Dorsey. Pada musim semi tahun 2020, Elliot Management, seorang aktivis hedge fund pemegang saham Twitter, mulai mempengaruhi dewan untuk meminta pengunduran diri Dorsey sebagai CEO. Pemicunya, karena Jack Dorsey dinilai tidak mampu menukerak profitabilitas Twitter yang tertinggal dari rekan-rekan media sosial lainnya. Selain itu, nilai saham Twitter juga stagnan. Maka akhirnya pada akhir November 2021, Jack Dorsey pun mengundurkan diri. Banyak yang sudah tahu ya bahwa Elon dan Jack Dorsey itu kawan baik. Mereka sama-sama dikenal sebagai pendukung fanatik cryptocurrency dan sering bertukar pesan di Twitter. Beberapa analis bahkan melihat akuisisi Elon atas saham Twitter sebagai bentuk eskalasi ketidaksukaannya terhadap manajemen Twitter saat ini. Serta dukungan Elon untuk sang mantan CEO. Maka nggak heran ya jika begitu resmi menjadi pemilik tunggal Twitter, Elon akan mengajak Jack Dorsey kembali menjadi bagian dari dewan direksi. Moderasi konten bukan satu-satunya hal yang akan dilakukan Elon pada Twitter. Ada beberapa hal lain yang ia akan terapkan. Hal-hal ini ia pernah sampaikan di beberapa kesempatan yang berbeda. Pertama, Elon pernah meminta penambahan tombol edit yang menurut Twitter saat ini sedang dikerjakan. Kedua, Elon ingin pengguna yang berlangganan Twitter Blue dapat membayar dengan cryptocurrency favoritnya, Dogecoin. Ketiga, Elon mengatakan bahwa Twitter harus membuat algoritmenya yang menentukan postingan mana yang akan ditampilkan pada pengguna mana sebagai open source. Dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Twitter. Dan terakhir, Elon juga mengatakan bahwa Twitter harus menghilangkan spam bot yang mengganggu platformnya atau mati mencoba melakukannya. Dan dia akan mengotentikasi semua manusia yang nyata dengan semacam melencana verifikasi. Semangat Elon untuk memberikan ruang seluas-luasnya untuk kebebasan berbicara bisa menjadi bumerang untuk Twitter. Saat ini, beberapa anggota parlement Amerika Serikat tengah mendorong perubahan pasal 230 Undang-Undang Kepatutan Komunikasi yang memberikan kekebalan pada perusahaan media sosial atas konten yang diposting pengguna di platform mereka. Reformasi yang disuruhkan dapat membuat mereka bertanggung jawab secara hukum atas konten pihak ketiga. Dan inilah alasan kenapa banyak platform media sosial saat ini mengambil langkah untuk mengontrol konten yang dibagikan dan dilihat. Bahkan terkadang secara kontroversial membungkam tokoh-tokoh terkemuka. Mereka ingin memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau bahkan memicu kerusuhan sosial. Klaim Elon bahwa kebebasan berbicara harus dihormati di situs jejaring sosial menempatkan dia dalam potensi konflik dengan langkah tersebut. Ketika Elon Musk menunjukkan keseriusannya untuk memberantas censorship yang dilakukan Twitter, para kritikus justru khawatir bahwa kontrol sang miliarder atas Twitter akan mengakibatkan pembungkaman suara mereka dan orang-orang lain yang tidak sepanangan dengan Elon. Elon memang kerap kali memblokir para kritikus dari akun pribadinya. Nah, merespon kekhawatiran itu, Elon mengatakan bahwa dia berharap kepemilikannya atas Twitter tidak menyebabkan siapapun pergi, termasuk para kritikus terberatnya. Saya berharap para kritikus terburuk saya tetap ada di Twitter, gitu, kata Elon dalam cuitannya. Karena itulah arti kebebasan berbicara. Apa pandangan para pemegang saham Tesla dan SpaceX tentang akuisisi Twitter ini? Saham Tesla anjlok lebih dari 12% pada hari pengumuman pemilihan Twitter oleh Elon Musk menghapus sekitar 126 miliar USD dari nilai pasarnya. Menurut beberapa media, tekanan pada saham Tesla disebabkan karena kekhawatiran tentang bagaimana Elon akan membiayai akuisisi Twitter. Para investor khawatir bahwa Elon mungkin akan menjual sebagian besar saham Tesla miliknya untuk menutupi biaya akuisisi tersebut. Apakah para pemegang saham melihat pembelian Twitter itu sebagai pengalihan fokus Elon dari Tesla dan SpaceX? Ya, mungkin aja ya. Walaupun sebenarnya mereka harusnya lebih mengkhawatirkan para pembuat kebijakan di negeri Paman Sam itu ya. Karena beberapa analis khawatir jika Elon Musk membawa Twitter ke arah yang membuat kesal para pembuat kebijakan, maka hal itu akan menimbulkan komplikasi yang bisa memerugikan Tesla dan SpaceX. Dulu udah pernah ada kejadian di mana Presiden Trump memandang rendah Amazon karena dia tidak setuju dengan liputan di The Washington Post, media yang dimiliki oleh Jeff Bezos secara terpisah. Lalu bagaimana dengan arah masa depan Twitter? Mengingat sejarah Elon Musk dengan PayPal dan minatnya pada cryptocurrency bisa jadi dia akan mendorong Twitter untuk membuat lebih banyak dalam hal pembayaran digital nantinya. Lalu apakah akan ada PHK masal di Twitter? CEO Twitter Parag Agrawal mengatakan saat acara tahun honiting yang melibatkan seluruh karyawan tidak ada PHK yang direncanakan untuk saat ini. Tapi setelah kesepakatan ditutup, kami tidak tahu ke mana arah platform ini pergi. Begitu kata dia. Di sektor teknologi, perusahaan yang beralih dari kepemilikan publik ke pemilikan swasta dan di-listing dari pasar saham bukanlah hal yang biasa terjadi. Contoh yang paling terkenal adalah perubahan Dell Technologies dari perusahaan publik menjadi kepemilikan swasta dan kemudian kembali lagi menjadi perusahaan publik. Memang apa aja sih keuntungan dari perusahaan dengan kepemilikan swasta? Pertama, perusahaan swasta tidak harus mematuhi persyaratan peraturan yang memakan waktu dan biaya yang mahal. Kedua, perusahaan swasta juga tidak harus memenuhi ekspektasi pendapatan kuartalan para pemegang saham. Fokus jangka pendek pada laporan pendapatan tribulan itu dapat mengurangi prioritas fungsi dan tujuan jangka panjang perusahaan. Ketiga, dengan pesaratan yang lebih sedikit, perusahaan swasta memiliki lebih banyak sumber daya untuk dicurahkan dalam meraka meningkatkan posisi kompetitif bisnis di pasar dan memungkinkan manajemen untuk fokus pada aktivitas yang dapat menciptakan dan membangun kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang. Dalam kasus Dell Technologies, Michael Dell ingin melakukan langkah strategis besar dengan mengubah struktur Dell. Tidak hanya dari basis finansial, tetapi juga mengubah model bisnis dengan tujuan membuatnya lebih kompetitif. Jenis transformasi seperti ini sulit dilakukan oleh perusahaan publik karena rumit, mahal, dan nggak mungkin selesai dalam satu kuartal. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menuntaskan sebuah restrukturisasi. Artinya, selain memakan biaya yang besar, target penjualan pun nggak akan tercapai dalam jangka pendek. Nah, para pemegang saham perusahaan publik nggak suka dengan semua itu. Hal yang paling menarik dari apa yang dapat dihasilkan dari akuisisi dan privatisasi Twitter oleh Elon Musk adalah potensi dampak yang lebih luas pada aspek teknologi dan struktur yang mendasari platform media sosial saat ini. Lini masa yang Anda lihat di layar smartphone Anda itu telah lama berubah dari postingan orang yang Anda ikuti ke postingan yang dikurasi oleh platform berdasarkan algoritma tersembunyi. Maka, kebijakan menyediakan algoritma ini di GitHub untuk dilihat, diunduh, dan digunakan oleh semua orang akan sangat-sangat besar. Mereka yang memiliki keterampilan teknis dapat melihat dengan tepat bagaimana keputusan untuk mempromosikan atau menghentikan sebuah postingan itu terjadi. Dampaknya adalah bias politik atau segala jenis bias dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan pengawasan kode oleh komunitas open source. Itu jelas akan memberikan tekanan pada platform media sosial lain yang algoritmenya tertutup dan eksklusif. Mereka selama ini dikritik oleh publik atas kesengajaan memanipulasi lini masa yang dilihat oleh pengguna demi memuaskan kepentingan pihak-pihak tertentu. Stephen Dickens dari convergentechmedia.com bahkan memperkirakan bahwa kebijakan algoritma terbuka ini akan memicu adopsi media sosial yang terdesentralisasi. Kita tahu bahwa Elon Musk adalah pendukung besar teknologi berbasis blockchain. Keyakinannya pada segala sesuatu yang terdesentralisasi lebih dari sekedar wacana. Maka tidak mengherankan jika suatu hari nanti perusahaan Twitter akan berubah menjadi sebuah Decentralized Autonomous Organization atau DAO. Sebuah organisasi otonom terdesentralisasi di mana kepemilikan bisnis dan pengambilan keputusan dikodekan ke dalam sebuah smart contract. Dengan begitu, Twitter dapat berjalan secara otomatis dan otonomus tanpa bergantung pada campur tangan manusia. Satu catatan terakhir, Elon bisa membeli apa saja. Namun, ia memilih untuk membeli media sosial yang tidak menguntungkan. Dia menjelaskan dalam banyak kesempatan bahwa dia membeli Twitter bukan untuk uang. Jadi, apa alasan dia sebenarnya? Apakah murni ideologi kebebasan berbicara? Atau kecintaan yang sangat besar pada Twitter? Atau mungkin karena dia sangat paham tentang kekuatan media? Media menggerakkan orang? Mengubah sejarah? Teman-teman ingat fenomena Arab Springs di tahun 2010 lalu ya? Sebuah studi menemukan bahwa media sosial, terutama Twitter, memainkan peran sentral dalam membentuk debat politik di kawasan Arab pada saat itu. Percakapan tentang revolusi sering mendahului peristiwa besar. Dan media sosial telah memuat kisah-kisah inspiratif tentang protes lintas batas. Semua itu mengakibatkan pemberontakan politik yang berujung pada pengunduran diri Presiden Mesir Hosni Mubarak dan Perdana Menteri Tunisia Ben Alis. Saya yakin Elon Musk akan terus menggunakan Twitter. Mungkin secara lebih intensif dan lebih semuanya sendiri. Secara dia yang punya platform itu. Elon juga akan terus memanfaatkan Twitter untuk menggerakkan pasar dan harga untuk kepentingan bisnisnya saat ini maupun bisnisnya di masa depan. Tapi lebih dari itu, mungkin, mungkin aja. Dia juga akan menggunakan Twitter untuk sesuatu yang lebih besar. Dia selalu mengatakan ingin menyelamatkan umat manusia. Menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Nah, sekarang Elon memiliki alat yang bisa menggerakkan orang secara masif untuk membantunya mewujudkan impiannya itu. Jadi, apa pendapat Anda tentang akuisisi Elon atas Twitter? Apakah itu sesuatu yang baik atau buruk? Silahkan tulis komentar Anda di kolom komen di bawah. Terima kasih.